Monster! 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 Hey! Monster! Monster! Dia ke anak-an dia digarukin Monster! Ke anak-an dia digarukin Hi Monster! Monster! Guys, kita baru mendarat nih di Chinatown Sekarang ini kita lagi mau makan Kita bayar... Parkir dulu tadi udah gue isi sih Dan ini adalah 25 cent Kita akan bayar disini Parkirnya kalau di pinggir jalan pakai koin guys 25 cent Nambahnya cuma berapa menit doang Nambahnya cuma dikit banget Mahal juga ternyata parkirnya Tapi kayaknya 46 menit udah cukup sih Untuk kita makan sih So, let's go Eat lunch! Wah, restorannya unik juga nih tempatnya nih Kita akan makan restoran Vietnam Hi guys! Selamat datang kembali lagi Hari ini gak pakai openingnya kita guys Ternyata nih Kesem raut Tapi pasti kita kan lagi ada di Chinatown Lagi mau cobain restoran Vietnam Is baru Kamu kenapa pesen Atau cobain restoran ini? Ternyata dulu pas di Seattle Karena tinggal di house mom gitu Homestay Terus orang Vietnam Terus dia suka banget Masak dish dish That is not common Maka itu aku google Terus kayaknya ternyata tempat ini Ada masakin dish ini Ternyata dishnya kasih tau ya Apa ya? Kira-kira kita gak tau Tapi ini restoran gue sih Kita udah coba ini Rame banget Iya rame banget Semoga enak sih Ngantri-ngantri sampe luar Ya penasaran sih Udah lama gak makan food Tadi bangun sih pengen sih Memangin Craving food Karena semua Makanan hasil itu udah Abis cobain semua Kecuali Vietnam Kaya udah Indo belum sih Indo belum sih Indo belum Indo masak sendiri aja kali gue Indomie Tadi malam kita ada Indomie sih Jadi Parah-parah Kita tunggu aja sampe makanannya Kita telepon banget sih Kita keluarnya baru jam setengah 12 siang Eh jam 12 tapi baru keluar Karena gue baru banget setengah 12 Ini kayak kedai-kedai Kedai bakmi gitu ya Rasanya sih lagi Di Jakarta gitu sih Home restaurant Kotor-kotor gitu Di sini gitu Iya Rasanya di Jakarta sih Asli suasananya sih Tapi ya semoga enaknya Cepat hitung gue aja Untuk makan dalamnya Pesan ini kali kita ya Ini biasanya sih Ini kalau makan food Tomato base soup Kau misinya ada apa itu? Ini base-nya tomat Sama pork Sama.. Ini pork blood sih Biasanya aku gak makan Kau suka itu ya? Suka apa? Suka apa? Isinya? Kayak gini Hehehe Oh oke Sangat komforting Sangat komforting? Iya Sangat komforting tapi pasti Kayaknya lebih enak ya Lebih siang Hehehe Hehehe Kalau aku punya Ini ya Kita standart makannya Aduh bentar ya Sumit Apa? Sendoknya kita Ada beefnya dalamnya Sosnya sih Sosnya sih Dap yang menarik Ini baunya enak banget sih Ada si oyster sauce Makanan kita udah sampai nih guys Jadi kita cobain dulu Ini harganya sangat terjangkau sih Ehm.. Kita pesen yang medium tadi Dan mediumnya porsinya juga udah gede banget ya Hehehe Iya Dia cukup banget sih Yang massage medium Harganya 8 dollar Jadi.. Sangat terjangkau Maksudnya udah lumayan murah Gak sih Nunggu cobain dulu guys Ini.. Kepilinya banyak banget Gak banget Hehehe Baunya enak banget Hehehe I need this oil Hehehe I need this oil Hehehe 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 Gak okey Gak okey Gak okey Basic Basic Hmm First impression nya sih bu angin dan dagingnya juga soupnya kunci di apa tuh soupnya cobain sekali lagi ya biar pasti rasanya, biar gak ragu pas pas, gimana jadi pas, enak bukan gurih lehernya tegang gak? lehernya tegang mecinnya ngerasa kayaknya gak ada mecinnya kayaknya gak ada mecinnya atau mecinnya kebanyakan sejadi tuh tapi tapi pasti sih enak sih ini peak to our relationship kita harus sapa ngelawan kamu gak keliatan gak apa-apa kamu jadi komendator aja coba lagi makan mie apapunnya lagi kunci dicari cari restoran yang enak tuh kuncinya tuh mesti lihat di dalem tuh yang makan siapa aja iya rame kalau gak ada bule berarti rasanya ya lumayan agak amerikan gitu iya itu gak buruk kayak panda express terkenal dan sangat bagus tapi itu enak sih suasananya vibesnya pun juga enak banget sih banget sih santai banget sih santai banget sih dimana kamu makan jatuhnya 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 aku mau kasih jatuhnya dagingnya tipis banget sih tapi enak kalau gitu kita makan dulu ya banyak loh dagingnya ntar ya di zoom dulu abis ini tapi ya dagingnya banyak juga sih untuk 8 dolar ini dagingnya lebih dari cukup sih jadi kalau gitu kita makan dulu biar gue bisa menikmati makannya and we'll see you guys later sekarang kita baru aja selesai makan Vietnam berhasil ya mantep ya restoran baru enak banget kalau kayak dia kayak di ruko-ruko gini padahal nih tempatnya hidden jam gak keliatan dari luar cuma keliatan dalam bentuk dari sini gak keliatan bener-bener orang mungkin gak banyak yang tau juga sih tapi it's really good emm iya iya disini juga mulai keliatan kayak normal sih disini perasanya ya rame rame banget dan juga ada beberapa yang tidak mau pake masker disini kamu hehehe jadi ya beginilah sekarang kondisinya di Los Angeles memang tapi mereka ada peraturan yang terlagi memeringankan sih untuk orang kalau di outdoor itu udah gak usah pake masker lagi jadi ya slowly 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 disini mulai ingin mencoba normal lagi sih jadi ya hopefully semua udah pada vaksin juga sih disini biar aman eh apalagi ya nih seperti inilah oh iya probably run errand kita mau run errand sih abis ini ya kita juga masih belum tau sih gimana nih karena vlognya bener-bener kita senatural mungkin nih gue masih gagal sih gimana caranya untuk bisa mau beli seasoning mau beli seasoning mau beli seasoning ya kita ya karena kita mau buka PO iya mau buka PO juga kita gue masih belum bisa sih mengeluarkan ekspresi gue pas makan kadang-kadang juga masih agak bingung gimana ekspresinya jadi masih belum ketemuin yang kayak signature Mark Wins iya ataupun juga kayak Mikey Chen tapi gue ngejelasin makannya juga masih susah sih lucu toko-tokonya tuh iya tokonya lucu ntar dulu nih keliatan ga nih yes kayak begitulah kira-kira suasananya disini tapi ada motor ada motor tuh baru dapet motor satu doang motor disini lebih mahal deh pada mobil iya itu lucunya iya jadi ya begitulah semoga kalian tetap bisa menikmati vlognya ini seperti gue bilang ya boleh sih kita vlognya juga gue bilang kita hanya ini dokumenternya untuk kita lah jadi gak bakal keren-keren banget tapi yang penting ini adalah perjalanan kita dalam hari ini kalian bisa lihat kita seharian ngapain aja kalau gitu oke on to the next sumon guys ini ada Pucau restaurant bagi kalian yang suka nonton Rush Hour disini tempat syutingnya Rush Hour 1 wah gila itu adalah salah satu film favorit gue sih ini Jackie Chan sama Chris Tucker waktu itu kesini nih lalu ini sebelah-sebelahnya ini adalah Chinatown dan gue waktu itu inget kayak di deket sini tuh ada restoran Indonesia tapi gue lupa nama restoran Indonesia nya apa dan kayaknya udah gak ada sekarang ini sih jadi sangat disaingkan sekali lalu ini sebelah gue juga belakang gue ada kayak toko-toko gitu banyak toko-toko kayak pernak-pernik aja sih jadi ini ada lampion-lampionnya juga udah lama banget sih gue gak ke Chinatown sih gue sih 5 tahunan aja sih ada sih gak ke Chinatown sih jadi bener-bener udah berbeda banget sih sama dulu sih jadi sangat menarik jadi sekarang lagi di toko stationery gitu ada tempat kopinya juga ini lucu banget sih tempatnya sih mungkin kita harus beli kopi kali disini ya ini lucu banget sih lihat semua ini water bottle stationery lagi ngobrol-ngobrol dia ini dapat kopinya disini sih lucu banget ada jual-jual kartu juga jadi gue pikir kita harus beli kopi sekarang ini apa? lu gak tau tapi itu Trader Joe kenapa? Trader Joe Trader Joe Amerika yang mempunyai brand jadi banyak kan semua tuh barang itu in-house brand in-house gitu itu sebabnya murah kita mau ngapain kesini? kita mau beli justice seasoning yang bisa dimakan sama kayak telur alfado toast gitu oke sup kita masuk hai 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 lucu banget dua-duanya spot pertama tetep harus lihat bunga dulu pas masuk supermarket dan ini dalam metro itu Trader Joe kira-kira apa? murah juga murah ya? kayak gini tuh cuma 6 dolar bagus-bagus sih bunganya kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini guys enak sih bersih tempatnya juga yang buat justice ternyata sold out dong guys everything but bagelnya kosong jadi kita harus pindah ke Trader Joe yang lain hehehe so let's move kita dapet akhirnya coba Beb tadi kamu beli apa? tunjukin kita gak boleh video di dalam seolah tadi kena omel jadi kita harus di luar videonya ternyata tadi mbaknya ngambilin di belakang langsung galak langsung galak tapi kira-kira kita mau videoin ini namanya adalah everything but the bagel sesame sebelum salah baca lagi itu apa sih Beb? buat apa? ini 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 tuh si salt garlic sama onion yang udah di dry ditaburin di atas masak apa enaknya? avocado cake di atas toast atau apa lagi ya ya things that are savory i guess oke pas steak kamu juga aku taro dikit kemarin enak ya oke terus enak banget sih jadi itu adalah stop pertama stop kedua belum tau nih kita kemana disini buat cari barang PO lagi whole foods whole foods ya jadi tema hari ini kita keliling supermarket iya tiba-tiba banyak orang iya terus kita pokoknya disini peraturannya gak boleh ngerekam di dalam supermarket iya kita ntar diem-diem lah ya cuman gak ngomong aja di dalam iya di dalam supermarket iya kita bandel ya kita coba aja lah ya kasih liat dikit kasih liat dikit aja lah gak apa-apa lah ya gak apa-apa kayak gini satu box 3 dolar 3 dolar itu apa sih? pineapple pineapple yang udah tingkat pineapple seger kayaknya siap kalau gitu kita sekarang pindah ke whole foods let's go kita lagi berhenti dulu di Milk Bar ini untuk beli kamu beli apa? soft serve biasanya belinya yang cornflake soft serve sekarang ini? eh sorry cereal milk soft serve sekarang ini gara-gara summer dia udah strawberry soft serve jadi kita coba dia warnanya agak terlalu pink ya gak tau nih kayak keliatan nih enak sih natural color atau tapi semestinya strawberry will apa gimana itu? kayak ashrim strawberry kayak ashrim strawberry kayak ashrim strawberry enakan si cereal milk ya kayaknya dia tuh kayak ashrim walls gitu yang ini actually aku punya favorite sih corn cookie-nya oke tapi ini tempat enak ya milk ya emm main favorit ya main buat kita ya tapi kalo misalnya ke Amerika selalu stop buy milk stop buy milk ini di daerah Melrose kita berhenti-nya emm lumayan rame sih dari tadi banyak orang yang beli dia lumayan ikonik karena David Chang is one of the owners emm suka follow journey-nya dia kita juga sering nonton di Netflix emm di Netflix oh it's really good sorry i keep eating it's okay okay kita makan dulu ya guys panes-panes nih panes-panes panas-panes panen es krim adu datu jadi kayak kayak dulu pas masa kecil kayak suka kalo denger te-ne-ne-te-ne-te langsung keluar gitu semangat banget gitu ini kayak es krim kampina iya kayak air strawberry jadi ga apa-apa khusus jadi aku sangat siap siap teman udara dan kehidupan serius iya, iya mudah seriar utara itu luar biasa sih bawah airnya tuh gue ga ngerti sih iya itu eskrim kampinya yang warna pink sama putih iya 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 it voiceover iya yang bikin spesial juga dia punya cornflake crunch ini nih cornflake crunch ini tuh ya 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 obviously manis banget tapi enak cuman ya enak ya Ini memberikan rasa sangat berbunuh Bukan rasa berbunuh, bukan rasa berbunuh Maksudnya gimana ya? Kayak crunchy-crunchy Kayak cornflake, tapi cornflakenya ada bau susu Terus creamy aja pas dimakan Kayak makan biskut butuh Iya tapi ini gak bisa berhenti makannya Oh kita harus baru mereka ke Sprinkles sebenernya Satu hari mereka ke Sprinkles Cupcake enak banget Bisa beli via ATM Wah itu gemes tuh Kayak-kayak kita ajak Guys kita udah balik lagi sekarang Ke Silver Lake Dan ya kita lumayan adalah Pasangan yang membosankan Karena kita akan balik lagi ke R1 Kita akan jalan kesana, semoga kali ini kita jadi ya Makan malem disana semoga ada yang enak Makanannya, karena kita memang Akan hangout dan juga spend some time There dan dia Lagi sibuk foto-foto Bawa kamera sekarang keluarnya Lagi foto-foto Iya Kenapa kita suka ke R1 ya? Gak tau kan Kamu yang suka ke R1 Makanan sehatnya enak Aku ikut aja, aku numpang aja Semoga ada Semoga makanannya ada yang Yang gue bisa makan ya Karena Tapi kadang-kadang perlu lah makan salad Dan ini tiba-tiba mataharinya ketutup jadi gelap banget Mukanya Jadi, karena kita akan jalan Menuju R1 nya sekitar 20 menitan lah Jalan nya kalau dari tempat tinggal kita UB baby Ya UB baby Tapi, apa ya It's a nice day to walk Ada anginnya bris-brisnya juga And it's Friday night Jalan nya sampai lama dikit Dan juga pasti Mumpung hari ini lagi gak nonton game Jadi bisa santai Spend time with the wife Ya man So, let's go to R1 Jalan nya Apa tuh? White peach tea With cardamom Ya ini gak ada gulanya Ini natural sugar Enak tapi Really good Brandingannya kayak gini Thank you It's really nice Pretty cute Straight forward As always Sebelahnya Buang Sejadian fast Bagaimana cukup itu? Bisa gak satu Piannya masuk Oh iya Tangkenya Setelah ada pizza Kita akan makan pizza Oh my god Ya, ini sudah lama Smell good Ya, go for it Pizzanya sehat nih Ini kan tempat tempat sehat nih Mungkin sehat, kamu tak pernah tahu Oke, mari kita coba pizza It's a huge dog Kira-kira banget sih Eh lucu banget Lucu banget dong ini Guys, jadi sekarang kita udah jalan lagi ke arah rumah Tadi pen Apa? Videonya pas makan pizza Tapi ternyata Mejanya kurang stabil Takut kameranya jatuh Kayak kita akan berarti makan sekali lagi Sebelum pulang kayak ke tempat takut Tapi ini adalah Suasana sebelum sunset nih Di daerah Silver Lake Dan nama jalan ini juga sunset Blubberd sih Kira-kira ini Kalau di LA itu terkenal banget tuh Palm 3 Lalu juga di sini Ada tangga Buat foto Instagram Banyak banget Kadang-kadang Orang suka foto-foto Tapi ini tumbe nih Hari ini lagi gak ada orang lain sekali sih But yeah, this is the situation right now Very nice Guys, ini adalah tempat tacosnya Dia jualnya fish taco Dan juga shrimp taco Kita sering makan di sini Karena lumayan murah Dan juga kenyangin Serta juga enak banget Dan lihat dong Rame sekali nih Hehehe But yeah, let's go cross the street And get some tacos Guys, gue semangat banget sih Ngajak kalian ke sini semua Karena ini adalah salah satu tempat Yang gue favorit banget Serang banget sih Friday night Dan kita dapetnya Satu fish taco Satu shrimp taco Tapi ini dua-duanya adalah Shrimp taco Disini Ini yang gue banyak suka Di tempat ini adalah Pertama harganya sahabat Satu taco nya itu harganya Harganya 3 dolar 75 cent Dan ini dua-duanya adalah Mungkin hampir 50 ribu ya Sekitar 50 ribu satu taco nya Dan itu Kita pesen dua aja Pasti kenyang banget Kita selalu pesennya dua sih Satu fish Satu shrimp Apalagi yang harus dijelaskan Oh ini sayurannya sih Sayurannya itu fresh banget Gak tau kenapa Selalu dingin Lalu juga yang pastinya Salsanya juga enak Asli sih Kayak lumayan authentic sih menurut gue Untuk taco nya Kalau kalian suka taco Kalian wajib banget sih Tempat ini namanya Kalian wajib banget sih So let's take a bite On the shrimp tacos Jangan lupa Harus pake lime Biar lebih seger lagi Ini sih gak rugi sama sekali lagi Lumayan penuh banget taco nya Kalau kalian bisa liat Dan sausnya tuh enak sih Pake ini Pake ini Ini sih Lalu ini enak banget Lalu Ehm.. Consistent warna saya juga gak pernah loop Iya Dan ini satu taco Shrimp nya dapet 3 Jadi lumayan lah Setiap bite pasti akan gigit sebuah shrimp gue jujir dulu gak suka taco sih gue dulu gak pernah coba makan taco sampe last year ya last year gue udah cobain taco itu di Jakarta taco lokal and actually it was really good ya sampe sekarang gue gak pernah blend makan taco gue suka banget karena itu gue takut pedes karena gue udah mulai memberan ikan dulu pun gue gak pernah makan tomat tomat pun gue gak pernah makan tapi sekarang udah memberan ikan diri dan ternyata adventure juga makannya coba-coba semua jadi ya karena taco actually is one of my favorite foods so itu adalah taco kita hari ini and thank you so much kayaknya itu dulu hari ini vlognya udah seharian seharian udah nemenin kita thank you banget sih kita jalan-jalan kita selalu vlognya cuma makan-makan doang tapi ini kan ada dokumentasi aja ya ya kalo kalian mungkin nanti ada keli bisa melihat referensinya makannya dari tempat kita juga emm thank you so much yang sudah menemani kita jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and thank you so much juga jangan lupa nontonin vlog kita hampir setiap kali kita keluarin hmm luar biasa sih waktu gue ini kan channelnya masih baru ya tapi yang nonton menurut gue sih udah lumayan banyak masih jadi jadi bersyukur banget and yeah we'll see you guys on the next vlog guys peace out peace out peace out